Sebuah kapal perang Rusia dan kapal perusahaan milik Angkatan Laut Amerika Serikat terlibat insiden di Laut Arab. Memahami akar persoalan Timur Tengah Pernahkah Anda mendengar atau melihat sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa penyebab konflik di kawasan Timur Tengah karena kaum muslimin di sana ingin menerapkan syariat Islam secara menyeluruh? Atau pernyataan bahwa ambisi penegakan syariat Islam menjadi penyebab konflik berkepanjangan yang terjadi di kawasan dunia Arab? Benarkah demikian faktanya? Ataukah hanya sebuah propaganda yang sengaja dibangun oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkerdilkan Islam? Benarkah konsep Islam kafah atau hilafah menjadi sumber masalah? Atau menjadi sumber konflik seperti yang mereka gaungkan? Sebelum kita membahas tentang judul video ini Maka akan kami paparkan secara singkat tentang posisioning kawasan Timur Tengah di mata dunia Wilayah Timur Tengah merupakan kawasan yang sangat strategis dalam hal apapun Siapa yang bisa memuasai wilayah ini hampir bisa dipastikan akan mendominasi dunia Yang jadi pertanyaan adalah Mengapa Timur Tengah menjadi wilayah yang strategis bagi dunia? Pernyataan semacam ini dikuatkan dengan adanya beberapa alasan Alasan pertama, secara geopolitik kawasan Timur Tengah terletak pada pertemuan benua Eropa, benua Asia, maupun benua Afrika Sehingga, kawasan ini merupakan pintu masuk utama ke ketiga benua tersebut Di samping itu, Timur Tengah juga berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Merah, termasuk dengan Laut Hitam, Laut Kaspia, maupun Teluk Parsi, dan terhubung langsung dengan Samudera Hindia Di kawasan ini juga terdapat jalur-jalur perairan yang cukup strategis Yaitu Selat Bosforus, Selat Dardanela, Terusan Suez, Selat El Mandeb, dan Selat Hormuz Alasan kedua, kandungan kekayaan alamnya, terutama minyak yang sangat melimpah ruah Penemuan minyak di daerah Timur Tengah menambah nilai strategis kawasan ini Sebab, minyak adalah sumber energi utama bagi industri dunia, terutama dunia barat Minyak bagi industri barat belum bisa digantikan oleh sumber energi lainnya Bahkan, 60% cadangan minyak dunia ternyata berada di Timur Tengah Ditambah lagi, biaya eksploitasi minyak di Timur Tengah sangat rendah Sehingga kalau bicara untung rugi, maka akan kawasan ini sangatlah mempesona bagi para investor barat Bayangkan saja, tanpa digalipun, minyak Timur Tengah bisa muncrat sendiri Alasan ketiga, karena adanya faktor ideologi yang berkembang di kawasan Timur Tengah Timur Tengah merupakan tempat lahirnya agama-agama besar dunia Yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, maupun Islam Pada masa lampau, persoalan agama ini bisa menjadi sumber konflik lewat intervensi asing Misalnya Perancis, yang sering mengklaim sebagai pembela gereja Kristen Latin dan Maronit Padahal tujuan utamanya untuk menguasai Suriah dan Lebanon Sedangkan Rusia yang juga terpesona dengan kawasan ini Dengan alasan membela gereja-gereja Kristen Ortodok Kalau Amerika sudah menjadi rahasia umum Kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah tidak lain dan tidak bukan karena sumber daya alamnya Meski dibalut dengan gaya kepahlawanannya Sedangkan pada masa sekarang yaitu abad 21 Dari kawasan ini juga muncul gerakan-gerakan Islam ideologis Yang menentang penjajahan kolonialis barat Potensi kekuatan ideologi Islam yang besar di daerah ini Sangat mengkhawatirkan penjajah barat Bisa dikatakan pula, gerakan-gerakan Islam yang tumbuh subur Pasca keruntuhan hilafah Islam Turki Usmani bermunculan dari kawasan ini Dengan demikian, dunia barat dengan segala upaya Akan tetap terus berusaha mempertahankan dominasinya di kawasan ini Sehingga bisa menguasainya Memahami akar persoalan di Timur Tengah Posisi Timur Tengah yang strategis telah membuat daerah ini menjadi daerah rebutan kekuatan-kekuatan politik dunia Tidak aneh jika wilayah ini terus-menerus di dera konflik Beberapa persoalan penting yang muncul di Timur Tengah saat ini antara lain 1. Penjajahan Israel terhadap wilayah Palestina 2. Invasi dan pendudukan Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutu imperialisnya 3. Keberadaan rezim-rezim boneka yang diktator dan monarki represif seperti di Mesir, Suriah, Irak, Jordania, Saudi Arabia, Kuwait, dan lainnya 4. Ketimpangan ekonomi di anantara negara-negara Timur Tengah, antara negara kaya dan negara miskin 5. Konflik antar gerakan Islam dengan rezim sekuler yang diktator 6. Persaingan antara negara-negara imperialis seperti Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan Amerika 7. Konflik perbatasan antar negara Timur Tengah seperti Iran dengan Irak, Irak dengan Kuwait, Sudan dengan Mesir, Yemen dengan Saudi Arabia, dan lain-lain 8. Pergantian kekuasaan antar rezim di Timur Tengah lewat kudeta atau pemberontakan militer 9. Kelompok-kelompok separatis di beberapa negara, seperti Kurdi di Turki dan Irak, pemberontak Kristen di Sudan Akar persoalan di kawasan Timur Tengah Sesungguhnya, persoalan di Timur Tengah saat ini berakar dari imperialisme barat ke wilayah tersebut yang terjadi sejak masa kemunduran kehilafahan Islam Semua persoalan sekarang, kalau ditarik mundur, pastilah berhubungan dengan sejarah imperialisme barat di Timur Tengah dan kemunduran kehilafahan Islam Sehingga, akar persoalan ini secara tepat disimpulkan oleh David Frommkin dalam bukunya yang berjudul Sebuah perdamaian untuk mengakhiri semua perdamaian Menurutnya, pembagian bekas Kesultanan Ottoman setelah Perang Dunia Pertama menjadi biang gelari ketidakpastian politik dan kemelut di Irak Modern dan seluruh Timur Tengah dalam setengah abad belakangan ini Untuk itu, persoalan di Timur Tengah bisa dipecahkan dengan melihat tiga persoalan penting antara lain 1. Kemunduran hilafah Islam yang menjadi penyebab intervensi asing di Timur Tengah Tentu saja dalam masalah ini perlu dilihat sejarah panjang bagaimana hilafah Islam bisa runtuh Termasuk adanya konspirasi yang melibatkan bangsa penjajah dibalik keruntuhannya 2. Imperialisme Barat terutama Inggris, Perancis, Italia, Jerman, Rusia, dan Amerika yang menjadi pelaku utama Di sini perlu diperhatikan bagaimana negara-negara itu membagi bagi kawasan di Timur Tengah untuk penjajahan mereka termasuk persaingan abadi di antara negara imperialisme itu sendiri 3. Rezim-rezim sekuler, baik bercirikan monarki dengan label religius Negara-negara kapitalis maupun sosialis komunis yang menjadi boneka negara-negara imperialis untuk menjajah kawasan Timur Tengah Berkaitan dengan rezim boneka, perlu diperhatikan berbagai bentuk pengkhianatan mereka kepada umat Kerjasama mereka dengan negara-negara penjajah dan kebijakan-kebijakan mereka yang melestarikan penjajahan di Timur Tengah Sehingga, propaganda terhadap upaya pengembalian kejayaan Islam tersebut akan selalu dibendung dengan beragam upaya oleh negara-negara imperialis Yang juga melibatkan kaum sekuler yang pada dasarnya memang anti dengan penerapan Islam secara kafah Berdamaian, berdamaian, bingung, bingung ku memikirnya Terima kasih telah menonton!